Untuk penjajahan sendiri ya Untuk Bapak-Ibu yang ngajar SMP Tentang yang namanya kombinasi Bapak-Ibu Kombinasi ini Dimana kejadian Namanya kejadian aca Tidak memperhatikan urutan Jadi nanti Bapak-Ibu ya Yang ngajar SMP mungkin ya Jadi perbedaannya dimana Pak Perbedaannya itu ternyata pada Memperhatikan urutan atau tidak urutan Kalau saya mengartikan seperti ini Bapak-Ibu Kalau permutasi lebih memperhatikan urutan Sementara kombinasi dia tidak memperhatikan urutan Atau alias aca Contohnya seperti ini Bapak-Ibu Nah setelah kombinasi baru kita masuk Keluang suatu kejadian Bapak-Ibu Dimana konsepnya adalah PA itu akan sama dengan NA dibagi dengan NS Ini secara umum Bapak-Ibu ya Konsepnya untuk peluang Nah disamping itu Ada lagi namanya peluang majemuk Untuk peluang majemuk ini Ada tiga bagian Ada namanya peluang kejadian saling lepas Dan tak lepas Nah kalau kejadian saling lepas itu seperti ini Peluang A gabung B Akan sama dengan peluang A tambah PB Ini artinya kejadian saling lepas Nah pada konsep ini Ya tidak ada kejadian yang sama ya Antara A dan B Maka dikatakan dia saling lepas Kalau ada kejadian yang sama Nah maka dikatakan dia tidak saling lepas Seperti ini konsepnya Ada irisannya Nah disini Nah yang kesembilan ada namanya peluang kejadian saling lepas Peluang A iris B akan sama dengan peluang A Dikali dengan peluang B Itu namanya peluang saling lepas ya Nah kemudian yang ketiga Yang terakhir tentang peluang kejadian bersarat ya Di mana ini peluang bersarat ini Kejadian pertama mempengaruhi kejadian kedua Bapak-Ibu Ya disering mempengaruhi Tergantung nih yang mana yang dahuluan Ya maka konsepnya dapat ditulis seperti ini Peluang B syarat A akan sama dengan peluang A Dikali dengan peluang B syarat A Atau juga boleh ditulis dengan Banyaknya anggota A iris B Berbanding dengan banyaknya anggota A Nah boleh juga seperti ini Bapak-Ibu ya Dibunakan konsepnya Nah kemudian Untuk beberapa soal yang pernah keluar di UP Ini saya juga udah pernah rangkum Nah seperti ini Bapak-Ibu ya Soalnya Nah ini Tentang beberapa di bawah ini ya Ini soalnya tentang mengenai Permutasi Kombinasi ya penggunanya seperti apa Nah seperti soal yang ini Katanya Ada 20 titik pada bidang Kemudian banyaknya segitiga yang dapat dibentuk jika Terdapat 5 titik yang kolinier Nah disini Bapak-Ibu ya kalau ada soal seperti ini Bapak-Ibu harus tahu dulu Yang disebut dengan kolinier itu seperti apa Ya titik yang kolinier Nah disini saya sebutkan Titik yang kolinier itu artinya titik yang terletak Pada sebuah garis artinya ya Titik-titik tadi terletak pada garis yang sama Bapak-Ibu Nah bagaimana cara menghitungnya Maka disini kita dapat kita hitung Bapak-Ibu ya Karena segitiga ini mengandung Tiga buah titik yang tidak kolinier Maka kita dapat cari ya Kombinasi 3 dari 20 Kenapa saya pakai kombinasi Karena titiknya ada acak Bapak-Ibu Tidak urutan Maka saya gunakan kombinasi Kombinasi 3 dari 20 Setelah dicari Dapatlah nilainya 1140 Bapak-Ibu Kemudian untuk yang Tiga banding lima ini apa-apa Ini kombinasi 3 dari 5 ini Artinya untuk yang lima titik tadi Kenapa ini saya ambil Karena lima titik tadi Tidak dapat membentuk yang namanya segitiga Bapak-Ibu Kenapa tidak dapat membentuk Karena dia terletak pada garis yang sama Sedangkan segitiga itu Dapat dibentuk Apabila titik tadi Tidak terletak pada garis yang sama Maka disini saya cari lagi Bapak-Ibu ya Untuk yang kolinier tadi Sehingga ada 10 cara Yang Titik yang Tidak kolinier Sehingga dapat dikurangi saja Ini yang Tidak kolinier Dan ini Ada di dalam ini Sehingga dikurangi Sehingga dapatnya Hasilnya 1130 Bapak-Ibu Ini contoh penggunaannya Bapak-Ibu ya Saya kira bisa dipahami ini Bapak-Ibu Jadi ini Bapak-Ibu juga harus tahu ya Seperti ini Yang mana dikatakan Titik yang kolinier Dan mana titik dikatakan Tidak kolinier Bapak-Ibu Nah ini pun kemarin Sempat keluar Bapak-Ibu ya Ini juga Merupakan Soal yang sudah pernah keluar Junior Maaf Pak Wahyu Di zoom lagi Pak Wahyu Agak kecil Oke siap 90 persen Mohon-mohon Bapak-Ibu ya Sedikit Sudah Kira-kira sudah besar Sudah ya Iya Pak Iya Pak Oke Jadi ini Bapak-Ibu ya Ini yang Bapak-Ibu harus perhatikan nih Yang mana dikatakan Yang kolinier Dan tidak kolinier Bapak-Ibu ya Jadi disini saya coba Sampaikan titik yang kolinier itu Seperti apa Oke Bapak-Ibu ya Nah ini penggunaan Kombinasi Bapak-Ibu Nah kemudian saya masuk Ke soal yang kedua Nah ini contoh soalnya juga Yang sudah pernah keluar ya Katanya seperti ini Terdapat bilangan 1-2 1-1-2-5-9 Disusun menjadi nomor peserta Jika nomor Jika nomor tersebut Diurutkan dari yang terkecil Ke yang terbesar Maka nomor ini berapa Berada peraduk terberapa Nah disini Karena ini Ada berapa nih Ada Berarti ribun 10 ribuan Nah 10 ribuan Yang dapat dibentuk Maka dapat kita cacah Bapak-Ibu ya Nah ini Memakai yang namanya Kehidupan cacahan Bapak-Ibu Pertama Saya ambil Jika saya nanya Angka pertama yang satu Bapak-Ibu Nah Jika pertama Angkanya satu Otomatis tinggal angka 1-2-5-9 Yang belum terpakai Disini Bapak-Ibu Nah untuk mencari Berapa caranya Maka saya digunakan Disini adalah Permutasi unsur yang sama Bapak-Ibu Kenapa saya pakai permutasi Karena ini merupakan Urutan Bapak-Ibu ya Nah urutan Seperti apa yang saya Sampaikan di awal tadi Kalau dia memperhatikan Urutan Maka kita bisa gunakan Yang namanya permutasi Ya Yaitu permutasi unsur yang sama Kenapa saya pakai unsur yang sama Karena disini Ada angka yang sama Bapak-Ibu Yaitu angka satu Maka saya gunakan Disini permutasi unsur yang sama Ya Nah kalau kita masukkan Ke konsep yang tadi Karena disini Tidak ada unsur yang samanya Maka langsung aja Bapak-Ibu Ya Dapat kita tentukan nilainya Menjadi 4 faktorial 4 faktorial itu dari mana Pak Dari jumlah angka ini Ada angka 1 2 5 9 Ada 4 angka ya Sehingga nilainya Yang pertama Jika awalnya 1 Maka untuk mencari Berapa cara di belakangnya Menggunakan permutasi unsur yang sama Sehingga dapatlah Cara yang pertama adalah Nilainya Banyak caranya adalah 24 Bapak-Ibu Ya Atau Bapak-Ibu juga Cacah juga boleh ya Pertama Pertama angka 1 Ya Ini kita abaikan Bapak-Ibu Otomatis yang Ada 4 angka lagi 4 Cara lagi yang dapat Memuat Bapak-Ibu Maka bisa jadi Nanti ya Bisa 4 3 2 1 Bapak-Ibu Nah Maksudnya ini Kalau saya ya Kalau mencacah Sepertinya boleh Pakai permutasi juga boleh Ini artinya mencacah Bapak-Ibu Nah ini artinya 4 ini adalah Ada 4 angka lagi Yang dapat menempati Posisi di sini Bapak-Ibu Nah Kemudian juga Yang belakang ini Kenapa 3 pak Karena tadi 1 angka sudah terpakai Nggak mungkin lagi Terpakai di belakang ini Maka ada lagi 3 angka Berkurang lagi 1 Maka ada lagi 2 angka Berkurang lagi 1 Maksudnya ada 1 angka Nah ini namanya Kalau seperti ini Yang Bapak-Ibu Menggunakan Artinya ini menggunakan Namanya Aturan percacahan Bapak-Ibu Atau aturan perkalian Ya Boleh juga Bapak-Ibu Ya bukan salah Boleh Ya Nah ini saya Apasih Bapak-Ibu Di sini saya Menggunakan Namanya Permutasi unsur yang sama Ini yang pertama Untuk jika Kalau seandainya Depannya angka 1 Kemudian Yang kedua Jika angkanya 2 Bapak-Ibu Depannya Nah maka Otomatis di sini Angka yang setelah itu Pasti angka 1 1 5 9 Bapak-Ibu Yang bakal digunakan Angka di belakangnya Maka di sini Ada Ada 2 unsur yang sama Ya yaitu 4 ini adalah Dari jumlah Angka tadi 2 yang di bawah Itu berdasarkan Dari ada 1 Ada angka 1 ini 2 kali Maka dikatakan Dia di sini 2 faktorial Sehingga Permutasi unsur yang samanya Menjadi 4 faktorial Per 2 faktorial Setelah dicari Dijabarkan ya Bapak-Ibu Menggunakan faktorial Maka terdapatlah Nilainya 12 Nah ini Bapak-Ibu Kemudian Setelah angka 1 2 Baru angka kita Ke angka 5 Bapak-Ibu Angka 5 depannya Nah di sini kita bisa Cacah Bapak-Ibu Ini saya coba Cacahkan Kalau kita tidak Memperhatikan Apa ya Nilai ini Maka bisa juga Kita gunakan Seperti ini Bapak-Ibu Unsur yang sama ini Tadi ya Seperti ini Sebenarnya unsur yang sama Maka nilai ini adalah Totalnya Pasti 12 Ya Nah Kalau saya cacah Dari yang terkecil Sampai terbesar Maka jadinya seperti ini Bapak-Ibu Nah Kalau misalnya 5 di depan Nah ini seperti ini Jadinya semua Ya Yang saya blok Warna biru Nah kemudian Setelah dicacah Maka di sini Terdapat angka Yang diminta tadi Bapak-Ibu Yaitu 52119 Nah ini ya 52119 Maka kita hitung Bapak-Ibu ya Di urutan keberapa 52119 tadi Nah Dapat kita hitung tadi ya Yang pertama ini Banyak dari angka yang muncul tadi Pada Kalau saya nanya Angka 1 di depan Maka banyak caranya adalah 24 Kemudian kalau di angka 2 Yang di depan Maka banyak caranya Dapat 12 Nah kemudian Dari 24 dengan 12 Maka totalnya adalah 36 Bapak-Ibu Kemudian ditambah lagi Urutan 37 38 39 40 41 42 43 Maka Nilai 52119 ini Berada pada urutan K43 Nah seperti itu Untuk menentukan soal Yang seperti ini Kira-kira bisa dipahami Bapak-Ibu Sebelum dicobakan Silahkan di komen dulu Kalau mau Bapak-Ibu komen Kalau yang terakhir Tanpa dicacah Bisa Pak Tanpa dicacah Boleh Bapak-Ibu Masukannya seperti apa Boleh silahkan Maksudnya saya nanya nih Pak Ada nggak cara lain Kenapa saya bilang Tidak dicacah Karena kita mencari Posisi ini Pak Mencari posisinya Dimana Nah maka kita harus cacah Di bagian ini Di bagian 5 Ini Pak Jadi kita tidak bisa Langsung Cari di posisi mana Yang 52119 tadi Maka kita harus Terpaksa Di bagian ini Mencacah Bapak-Ibu Nah seperti itu Jawaban saya Pak Ya makasih Pak Ya oke Bapak-Ibu yang lain Kira-kira bisa Jawabannya 43 bukan Pak Iya 43 Bu Ini di bawah Di urutan Ke 43 Maka nilai ini Berada di urutan Ke 43 Bu siapa tadi Mohon maaf Yang komen Bu Pak Ikin ya Pak Ikin Ya di urutan Ke 43 Bapak maaf Mohon maaf Ya Pak Untuk yang 51 Itu bisa Kayak ini Pak Kayak yang permutasi Tadi Mungkin 51 Itu kan 51 yang di depannya 51 Berarti kan tinggal 321 Berarti 3 dikali 2 Dikali 1 Jadi sama dengan 6 Jadi 24 Ditambah 12 Ditambah 6 Kemudian yang 52 Ada berapa Berarti kan 43 Pak Mungkin seperti itu Pak Posisinya Posisi ini Buk Gebi Maaf Buk Gebi Kayak kira posisi ini Tepat gak nanti Buk Gebi Karena 52 Kita punya 3 Halo Buk Gebi Ya Pak Kayak kira Kalau yang Buk Gebi Disampaikan Persis gak 52 119 Ini berada Di posisi 43 Ya Karena kan kita Nyari yang 51 dulu Baru yang 52 nya Kita cacah Pak Seperti itu Oh Dicacah gitu ya Dicacah Oh gitu Ya Yang untuk 51 Itu kan 51 Jadi kan yang tadi Yang atas 2 Ya Jadi yang untuk Yang kedua adalah 51 Itu kali 51 Nanti kan tinggal 3 kotak yang kosong Ya Pak Yang di belakangnya Nanti kan tinggal 3 Dikali 2 Dikali 1 Seperti itu Pak Ya Boleh Berarti yang 52 Terakhir dicacah Buk Gebi Ya Dicacah Pak Oke Bapak Ibu ya Tolong Pak Dituliskan Pak Cara yang dari Buk Gebi Oke Kalau yang disampaikan Buk Gebi Mungkin seperti ini Bapak Ibu ya Jadi yang Bentar saya pisahkan dulu Bapak Ibu ya Bentar saya pisahkan Dari mana ya Nah ini saya pisahkan dulu ya Saya copy dulu ini Ke bawah Nah Yang dimaksud Yang dimaksud Buk Gebi Seperti ini Kalau saya tidak bercaya Ini saya hapus dulu Nah Maksudnya ini Ketika yang 51 ini Nah ini Bapak Ibu Nah ketika yang 51 Bapak Ibu ya Ini Nah Nah ini kan 51 Ya Otomatis Yang tinggal itu adalah angka 1 Bentar 1 2 9 Bapak Ibu Ya karena 51 nya tidak terpakai ya Maka ada 3 Untuk permutasi unsur yang samanya Nah ini saya buatkan seperti ya Nah Saya buatkan seperti ini Disini ya Nah untuk 51 ya Bapak Ibu ya Maka ini jadinya 3 faktorial Bapak Ibu Sehingga ini totalnya nilainya adalah 6 Ya Nah kemudian kata Buk Gebi Ini dicacah ya Buk Gebi ya Nah ini totalnya tadi kan 24 Tambah 12 36 ya 36 tambah 6 42 Kemudian yang 52 ini dicacah Kata Buk Gebi Bapak Ibu Dicacah seperti ini Nah nanti kelihatan Jadi 52 119 itu diurutan Berapa Apa Seperti itu Buk Gebi Yang dimaksud Ya Pak Betul Seperti itu Bapak Ibu ya Jadi Buk Gebi dia 51 ini masih dipakai dia Cuma yang diambil 3 langkah Oke Bapak Ibu Oke Bapak Ibu Saya kira Bapak Ibu ya Kalau cara itu Pak Nanti nggak keliru Kalau disusun-susun Satu-satu Takutnya ada yang ketinggalan Kalau disusun Di cacah satu-satu Saya yakin Nggak ada yang ketinggalan Bapak Ibu Sering keliru Oh iya Harus liti gitu Bapak Al-Fatih Kalau menurut pendapat Buk Gebi Seperti ini Bapak Ibu ya Kalau saya tadi Dari 51 saya cacah Bapak Ibu boleh Kepakai yang mana pun boleh Yang mana Ibaratnya yang gampang Yang diingat lah Bapak Ibu Oke Bapak Ibu ya Kira bisa Bapak Ibu Ada lagi pertanyaan Sebelum Bapak Ibu yang cobakan Halo Bapak Ibu Lanjut Pak Lanjut Oke Sekarang Bapak Ibu yang cobakan Nah ini Soalnya seperti ini Nah saya kasih Ini Bapak Ibu Nah Kunjung nggak Bapak Ibu Nampak soalnya Nah itu Ini juga soalnya Berdapat ke luar Bapak Ibu Cuman Bapak Ibu Saya harapan mencoba Ya Dicobakan gitu Soalnya ini Bapak Ibu ya Kode kupon undian Belanja di toko selain Berbentuk bilangan Yang disusun dari angka-angka Seperti ini Jika kupon tersebut Disusun berdasarkan kodenya Mulai dari titik kecil Sampai terbesar Nah kupon undian Ini Berada pada rutan keberapa Silahkan Bapak Ibu Dicoba Nanti bisa komen langsung Bapak Ibu ya Komen di Dicet boleh Ya bisa Bersa juga pakai Permutasi yang 5 satuan Oke Ibu Mariati Nanti di komen Bapak Ibu ya Biar saya lihat Hasilnya 41 Bu Mari ya Bu Mari 41 Bu Lidia 41 Baru dua orang Ini siapa ni B755 KW Itu 41 Saya tak tahu ni Nama Bapak Ibu ya Bapak tak Ibu ya Pak Ikin 41 Pak Oke Pak Ikin Fokus Pak Ikin ya Ini Pak Ikin agak sedikit grogi nih Saya tak saya lihat Pak Lindung Pak 41 Oke Bapak Ibu yang lain Sudah dicoba Ini yang sudah bergabung 101 ya Nah 101 orang Kurang 2 Berarti 99 Pak Ibu Pak Henry Menurung 41 Pak Juliza 41 Jangan dihafal Pak Ikin Harus dicoba gitu Kita menurunkan Soalnya seperti apa gitu 2023 41 Oke Bapak Ibu ya Sudah banyak nih Kita cek Bapak Ibu Ini saya coba turunkan lagi Nah jawabannya Ini Bapak Ibu ya 41 Kenapa saya 40 Bapak Ibu Nah coba kita laaf Bapak Ibu ya Atau saya yang salah Nah coba kita jawab-jawab ini Ini saya Saya ada 40 41 ya Bentar 41 Pertama 2 Bapak Ibu ya Kalau dia 2 Berarti 1 3 ini ya Berarti yang pertama 1 2 3 4 Sama kayak ini tadi ya Nah ini Bapak Ibu Ini yang pertama Ini Bapak Ibu ya Kemudian Kalau seandainya Angka Angka 3 di depan Berarti ada 4 ya 4 faktorial Nah ini 4 faktorial Nah ini yang kedua ya Ini yang Eh ini yang pertama tadi ya Yang pertama 12 Yang keduanya 4 faktorial Yang ketiga 5 3 Bapak Ibu Kalau 5 2 Depannya 5 2 5 2 ya Berarti ada 1 2 1 2 3 Berarti 3 faktorial Ya ini ya 3 faktorial Dengan 2 faktorial Ini nilainya 3 Bapak Ibu ya Bapak Ibu lagi doding Nilainya 3 Nah kemudian saya cacah yang Saya coba cacah Bapak Ibu ya Saya ambil yang kotak ini Mulai dari 5 3 Saya hapus Ini awalnya Semua 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 8 mungkin Mbak Wahyu Bukan 5 Oh ya benar maaf 8 8 8 ya Bapak Ibu ya Ini 8 8 8 3 Kemudian ini 5 3 3 2 8 5 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 3 3 8 2 Nah ini Bapak-Ibu ya Jadi yang ada itu disini Bapak-Ibu 5, 3, 2, 8, 3 Nah ini urutannya Kita hitung Bapak-Ibu ya Ini 3, 6, 3, 9 Oh ya 41 Betul Bapak-Ibu Saya perbaiki ini Bapak-Ibu ya Jawabannya adalah 41 Ya maka ini ya Nomor Nah poding-poding ini berada Perutan-perutan ke 41 Oke Betul Bapak-Ibu ya 41 Oke Bapak-Ibu Saya yang salah Kita next Bapak-Ibu ya Oke soal selanjutnya Nah ini pun sama Bapak-Ibu Ya untuk keadaan pencacahan Saya pakai Apa namanya ini Pakai permutasi Aturan Aturan Apa Penisian tempat Nah ini Katanya disini Saudara siswa akan menemukan PIN ATM Berupa 6 angka Berbeda Dari 0 sampai 9 Jika angka terakhir Harus genap Maka banyak pilihan Bagi siswa tersebut Untuk membuat PIN ATM Adalah Nah ini Bapak-Ibu ya Nah karena disini Membuat 6 angka Maka 6 angka itu Nilainya adalah Berapa nih 10 ribuan Bapak-Ibu ya 100 ribuan Bapak-Ibu ya 100 ribuan Bapak-Ibu ya Ya Nah 100 ribuan Nah karena disini katanya Angka terakhirnya harus genap Ini kuncinya Bapak-Ibu ya Angka terakhir harus genap Maka kita mulainya dari genap Bapak-Ibu Dari angka Satuan ya Karena angka terakhir itu Membuatkan angka satuan Nah disini Yang genap itu ada angka 0 2, 4, 6, 8 Bapak-Ibu Maka disini ada 5 Angka ya Yang bisa menempati Pada posisi Satuan Nah Nah kemudian baru kita lompat Ke bagian depan Bapak-Ibu Bagian 100 ribuan Ya Nah pada 100 ribuan Yang hanya bisa menempati itu Adalah angka 1 Sampai dengan 9 Ya Bapak-Ibu ya Bentar saya tunggu Ini Jika angka terakhir Harus genap Maka pilihan Oh Maaf Bapak-Ibu Pin ATM 6 angka berbeda Bentar Bapak-Ibu ya Nah Kalau Bentar Berarti artinya Ini Bapak-Ibu bebas Bapak-Ibu ya Tidak Bukan 100 ribuan Bapak-Ibu Artinya kita tidak Apa ya Tidak Merupakan bilangan 100 ribuan ya Yang penting Dia katanya 6 angka yang berbeda Ya boleh Boleh Pin ATM boleh Depannya 0 Betul Nah disini Ya Karena disini tadi ada 10 angka Dari 0 sampai 9 Telah terpakai Satu angka disini Maka disini Ada 9 angka lagi Yang bisa menempati Pada angka 100 ribuan Bapak-Ibu Nah Kemudian Kenapa disini Ada angka 8 Ada angka 48 Karena disini katanya Jika Memuat 6 angka Yang berbeda Bapak-Ibu Artinya Angka yang Sama seperti di atas tadi Angka yang sudah terpakai Tak boleh terpakai lagi ya Sehingga setiap Penempatan ini Dia berkurang terus Bapak-Ibu Ya Bapak-Ibu ya Sehingga lagi Ini bukan angka 9 Bapak-Ibu ya Tapi ada 9 angka Yang bisa menempati Pada posisi ini Nah Posisi ini juga Posisi ini juga Posisi ini juga Posisi ini juga Nah Disini kuncinya Yang pertama adalah Angka terakhirnya Harus bilangan genap Ya Bapak-Ibu ya Kemudian Angkanya harus berbeda Jadi disini kuncinya 2 Kunci soalnya itu Ya Disamping Satuannya genap Angkanya berbeda Ya Sehingga Kalau kita kalikan semua ini Maka nilainya Seperti ini Bapak-Ibu Ya Nah Kalau kita cocokkan dengan Optionnya Maka optionnya Yang E Oke Bapak-Ibu Silakan Bapak-Ibu yang mau bertanya Silakan dulu Tentang ini Kalau tidak saya next lagi Bapak-Ibu yang cobakan Ini soal yang pernah keluar juga Bapak-Ibu ya Tergantung 2023 Saya tahu Bapak siapa ya Kalau PIN ATM itu bebas Bapak-Ibu Kecuali yang diminta itu adalah Bilangan Bapak-Ibu ya Misalnya nih Bilang ratus ribuan Nah Kalau bilangannya ratus ribuan Yang di belakangnya Angka genap Belakangnya angka genap Artinya Nol tidak mungkin Bapak-Ibu ya Menempati pada Angka ratus ribuan Ya Ya Bapak-Ibu ya Karena disini dia tidak Menyatakan dia Bilangan merupakan Enam angka Merupakan bilang ratus ribuan Maka Disini itu bebas Bapak-Ibu Nilainya berapapun Kecuali disini Dia katakan Enam angka Ratus ribuan Maka disini Kita harus juga perhatikan Bapak-Ibu Angka berapa Yang bisa menempati Ratus ribuan Nah Kalau disini Tidak ada dikatakan Hal seperti itu Maka Yang menempati Pada posisi ratusan ribuan ini Bebas angkanya Berapa saja Ya Nah itu Bapak-Ibu Nah sekali lagi Saya mau ulangi Pada konsep ini Yang menjadi kunci Pertanyaannya Adalah Pertama Angkanya berbeda Ya Pak Iken Ya seperti itu Kalau misalnya Dia merupakan Angka ya Bilangan ya Seperti itu Ini yang maksudnya Seperti apa Pak Iken Silahkan komen Pak Iken Oke Bapak-Ibu ya Sekali lagi Saya sampaikan Untuk soal seperti ini Kunci awalnya adalah Di Angka terakhir Ini Harus genap Bapak-Ibu Diminta dia Kita Maka kita harus cacah dulu Angka genap itu Angka berapa saja Maka kita mulai Dari belakang ini Nah setelah Dari angka belakang ini Barulah nanti Ke sini Ke sini Ke angka awalnya Bapak-Ibu Karena tadi Di sini sudah terpakai Satu angka Maka tadi Karena yang tersedia Sebelum angka Sehingga di sini Terdapat tinggal Sembilan angka Ya Telah terpakai lagi Di sini satu angka Maka di sini terdapat Lapan angka Bukan angka lapan ini Bapak-Ibu Tapi ada lapan angka Nah Di sini juga Telah terpakai satu Maka di sini Tidak ada tujuh angka lagi Yang menempatkan di sini Begitu selanjutnya Dan begitu selanjutnya Kemudian dikalikan Bapak-Ibu Karena di sini Di optionnya Tidak diminta Nilainya Bapak-Ibu Maka Tinggal dikalikannya Jaya kena di sini Dua lima Maka jadinya Dua lima Kali sembilan Kali lapan Kali tujuh Kali tujuh Kali enam Seperti itu Bapak-Ibu Oke tadi yang komen Bu siapa tadi Bu Bu Julia Bu Juliza Maaf Seperti itu Bu Juliza Maksudnya Nah beda lagi Kalau kayaknya Dia memuat angka Yang sama Kalau dia memuat Angka yang sama Maka ini jadinya Sepuluh Bapak-Ibu Sepuluh 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 Dan sepuluh Kalau seandainya Memuat angka yang sama Oh iya Bapak-Ibu Ini saya terkhusus Kehidupan cacahan Peluang Pak Endri Kehidupan cacahan Peluang Statistik Sama Turunan Pak Endri Yang kita bahas malam ini Oke Bapak-Ibu ya Kalau sudah oke Ini tidak faham Saya coba lanjutkan Nah ini pun sama Pak Ibu ya Nah disini Empat angka juga Nah ini Bapak-Ibu ya Empat angka juga Tapi disini katanya Mempengaruhi Bapak-Ibu ya Boleh aktingnya di depan Bapak-Ibu ya